Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1981 tidak ada yang mengesankan. Ketika semua orang dari Sekte Dao Surgawi merasa bingung, seseorang yang tidak ada yang menyangka muncul. Ye King Tian berdiri di atas atap sambil tersenyum sinis. Semua orang dialun-nalun bingung saat melihat Ye King Tian. Bahkan beberapa murid dari pavilion Dao Ilahi memandang Ye King Tian dengan heran. Dia adalah Ye King Tian. Pendekar pedang berbakat yang baru bangkit dari Sekte Dao Surgawi. Tapi bukankah dia dalam kurungan? Bagaimana dia bisa keluar? Bahkan orang-orang dari Sekte Dao Surgawi bingung dengan penampilan Ye King Tian. Ada desas-desus bahwa pedang diok Surgawi suci melukai Ye King Tian dengan parah, dan beberapa orang mengatakan dia dipukuli sampai mati. Semua orang bingung ketika mereka melihat Ye King Tian muncul di depan umum, tanpa cedera. Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Wang Yue membanting meja dengan gembira. Ye King Tian benar-benar orang yang tergila-gila, seperti yang dia katakan, dan hatinya dipenuhi dengan cinta, meskipun penampilan luarnya sombong. Wajah Bai Suying juga berubah saat melihat Ye King Tian. Bagaimanapun, dia telah mencoba melupakan Ye King Tian selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat apa yang terjadi di kolam Surgawi. Untuk beberapa alasan, dia bahkan merasakan sedikit rasa takut, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sepertinya aku tidak terlalu disambut, Ye King Tian tersenyum, turun dari atap. Dia menatap Bai Yizu, Ye King Hong, dan Zhang Kui, yang juga terkejut dengan kemunculannya. Ye King Tian, kamu dikurung di tebing penyesalan karena mengganggu di tanah terlarang. Beraninya kau keluar. Apakah kamu mengabaikan aturan dan peraturan dari sekte Dao Surgawi? Ye King Hong meraung. Lin Yun dengan santai menemukan tempat untuk duduk sebelum dia tersenyum, saya mendengar seseorang memainkan kecapi, jadi saya keluar untuk beristirahat. Gadis suci ada di sini, jadi menurutmu siapa dirimu yang menonjol? Anak nakal, apakah kau mengabaikan keberadaan gadis suci? Ye King Hong segera terdiam, dengan wajahnya menjadi merah. Ini karena dia tidak pernah menang sekalipun setiap kali dia berdebat dengan Ye King Tian. Gadis suci, bajingan ini tidak layak tinggal di sini. Tolong biarkan aku mengusirnya. Kata Ye King Hong, menangkupkan kedua tinjunya. Itu benar. Bagaimana seseorang yang tidak tahu malu seperti dia bisa tinggal di sini? Bai Yizu mengikutinya. Tapi Lin Yun tidak takut pada mereka dan tersenyum, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi siapa bilang aku bersalah? Bahkan jika aku bersalah atas sesuatu, bukan giliranmu untuk menonjol. Lihat, gadis suci itu belum mengatakan apa-apa. Bai Suying dalam hati marah, tapi dia tidak tahu bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu. Ni Wu Shuang, lumayan. Kenapa kamu tidak melanjutkan? Aku masih belum merasa cukup. Lin Yun tersenyum sambil menatap Ni Wu Shuang. Ni Wu Shuang menjawab dengan senyuman dan meletakkan kedua tangannya di atas kecapi. Dia tidak membalas Ye King Tian atau memainkan kecapi. Hal ini langsung membuat semua orang memandang Ye King Tian dengan terkejut. Bagaimanapun, Ni Wu Shuang adalah keturunan dari klan musik. Lagu yang dia mainkan sebelumnya menghancurkan semua orang dari sekte Dao Surgawi, dan mereka sangat malu. Bahkan jika Ye King Tian adalah seorang pendekar pedang berbakat, dia baru saja memasuki panggung nirwana. Jadi tidak ada yang optimis bahwa dia bisa menghadapi Ni Wu Shuang, yang berada di transformasi ketujuh dari tahap nirwana. Hanya Ye King Hong, Zhang Kui, dan Bai Yizu yang lebih kuat darinya di antara murid-murid sekte Dao Surgawi karena mereka adalah orang jenius yang luar biasa dari klan mereka. Namun mereka tidak berniat untuk melangkah keluar. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengejek sesama murid suci mereka dan malah memuji Ni Wu Shuang. Tentu saja, ini membuat semua orang geram, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Senyuman muncul di wajah Ni Wu Shuang saat dia berkata, saya sudah lama mendengar nama Anda sebelum datang ke sekte Dao Surgawi. Tapi sejujurnya, saya rasa Anda tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan musik saya. Oh, ketertarikan Lin Yun tergelitik, dan dia tersenyum, aku akan jujur padamu. Saya juga memiliki pengetahuan tentang musik Dao. Jadi kenapa kau tidak mendengarkan milikku? Saat dia mengatakan itu, Ye King Hong tertawa terbahak-bahak, Ye King Tian, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Wu Shuang. Dia adalah keturunan dari klan musik. Tidak apa-apa mempermalukan diri sendiri, tapi jangan mempermalukan sekte Dao Surgawi kita. Kamu hanya badut. Sepertinya dikurung di tebing penyesalan tidak cukup untuk mengubah kesombonganmu, Bai Yizu mengejek. Kamu bahkan tidak layak membersihkan sepatu untuk Tuan Muda kita, namun kamu ingin bermain musik di depan Tuan Muda kita. Seorang pelayan di samping Ni Wu Shuang berkata, Sepertinya aku terlalu rendah hati, Lin Yun tersenyum. Dia memperhatikan bahwa banyak murid dari halaman gadis mendalam membawa alat musik, dan dia tersenyum, Apakah ada kakak perempuan yang bersedia meminjamkan alat musik untukku? Ye King Tian, gunakan milikku. Ye King Tian, gunakan milikku. Banyak murid dari halaman gadis mendalam memiliki kesan yang baik terhadap Ye King Tian dan tidak ragu-ragu untuk mengirimkan alat musik mereka. Adegan ini tentu saja membuat banyak murid suci dari Sekte Dao Surgawi Cemburu, melihat murid-murid halaman gadis mendalam yang penuh gairah. Lin Yun mengambil sebuah kecapi dan memeriksanya sebentar sebelum meletakkannya di atas meja di hadapannya. Ni Wu Shuang melirik pelayan yang berdiri di sampingnya, dan pelayan itu meraung, sungguh berani. Siapa yang mengizinkan Anda memainkan kecapi di depan tuan muda saya? Pelayan itu dengan cepat berlari keluar. Dia benar-benar memiliki kultivasi pada transformasi kelima dari tahap nirwana, mengejutkan banyak orang. Dia mungkin cepat, tapi Lin Yun bahkan lebih cepat lagi dan telah memainkan kecapi. Ketika nada musik meledak, pelayan itu terlempar, terluka parah oleh nada itu. Pelayan itu memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang sadar. Mereka hanya bisa melihat Ye King Tian dengan kaget. Seperti kata pepatah, Anda harus melihat pemiliknya jika ingin memukul anjingnya. Tapi aku tidak tahan dengan teriakan anjing saat aku memainkan kecapi, jadi aku minta maaf, tuan muda Wu Shuang, Lin Yun tersenyum. Dia mungkin meminta maaf, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Tidak apa-apa, Ni Wu Shuang mempertahankan senyumnya, tapi niat membunuh mulai muncul di dalam pupil matanya. Hahaha, ayo mulai. Saat tangan Lin Yun jatuh di atas kecapi, aura yang dia keluarkan berubah. Pada saat ini, dia terlihat tenang, seperti seorang musisi dengan kecapi di matanya. Ketika banyak wanita melihat wajah Ye King Tian, dan mereka tidak bisa menggambarkan persona yang dia berikan. Temperamen Ye King Tian sangat menawan, dan bahkan Ni Wu Shuang lebih rendah darinya. Tapi musik sitar tiba-tiba terdengar, dan itu berasal dari Ni Wu Shuang. Dia hanya memetik senar kecapi, dan nada yang meledak-ledak langsung menarik perhatian semua orang. Ketika dia memainkan kecapi, dia menarik banyak orang ke dalam musiknya. Lin Yun hanya tersenyum sebelum dia memainkan kecapi, dan nada musik yang dia keluarkan seperti pedang. Saat dia memejamkan mata, dia merasa telah kembali ke hari di mana dia baru saja tiba di alam Kunlun. Pengalamannya di sekte pedang awan sekilas dipenuhi dengan antisipasi untuk masa depan, dan dia tidak perlu khawatir tentang umur gurunya yang akan berakhir. Dia teringat bagaimana dia memainkan seruling untuk membunuh saat bulan Purnama, sepenuhnya menampilkan keanggunan pemakaman bunga. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, pupil matanya bersinar terang. Seintun. Semua orang terkejut. Wajah mereka berubah. Ini karena tidak ada yang menyangka Ye King Tian akan memahami Seintun. Musiknya sepertinya tidak kalah dengan Ni Wushuang, dan keterampilannya lebih kuat dari Zosu. Saat musik Lin Yun dan Ni Wushuang berbenturan, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan musik Lin Yun benar-benar menekan musik Ni Wushuang. Hal ini membuat Ni Wushuang mengerutkan kening dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya karena dia tidak menyangka Ye King Tian tahu musik. Upaya yang menyedihkan. Ni Wushuang mendengus, melepaskan lagu suci agungnya. Rasa dingin mulai berkumpul di jari-jarinya, menunjukkan bahwa dia menjadi serius. Awan petir mulai bergemuruh di atas Lin Yun, dengan petir terkondensasi dari grit Seintun. Ini langsung membuat hati semua orang bergetar karena serangan ini mengalahkan Zosu. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah Ye King Tian benar-benar bisa menerima serangan ini secara langsung. Tapi Lin Yun tidak takut dan meningkatkan kecepatannya saat memainkan kecapi, dan nada-nada musiknya terakumulasi seperti pedang, ingin memutuskan segalanya. Lin Yun menjentikkan jarinya pada kecapi tepat ketika petir merah hendak turun. Dia tersenyum, lagu suci agung. Kebetulan aku juga sudah menggenggamnya. Kembang api merah mulai bermekaran dan menyebar bersama musiknya, membuat wajah semua orang berubah. Grit Seintun Ye King Tian tidak hanya menangkap Seintun, dia bahkan mencapai level Grit Seintun. Mungkinkah Ye King Tian juga seorang jenius dalam musik Dao? Bahkan Bai Suying terkejut, dan murid-muridnya dipenuhi dengan keraguan ketika dia melihat ke arah Ye King Tian. Dia bergumam, apa yang terjadi? Ini berbeda dengan Ye King Tian yang dia kenal. Tapi Lin Yun sepertinya tidak membalikkan keadaan karena Grit Seintunnya karena petir merah mulai menumpuk di atas kepalanya, secara bertahap membentuk pusaran yang menakutkan. Tapi Lin Yun sepertinya tidak melihatnya dan tidak terganggu oleh Ni Wu Shuang, fokus memainkan musiknya. Angin di sekitarnya tampak hidup saat menari di bawah musik Lin Yun. Tapi ini mengejutkan Ni Wu Shuang karena dia tidak dapat menemukan kekurangan dalam musik Ye King Tian, atau mengetahui bagaimana Ye King Tian berhasil melakukannya. Berdasarkan penampilan Ye King Tian, pencapaiannya dalam musik dapat dianggap berada di puncak piramida, bahkan di dalam sepuluh klan musik. Lin Yun memasuki kondisi mental yang tinggi dan tertawa saat dia memainkan kecapi. Musiknya berangsur-angsur menjadi lebih keras, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Ni Wu Shuang tidak bisa menekan Ye King Tian. Usaran merah perlahan-lahan dilarutkan, dan petir melemah. Angin yang naik dan awan yang memabukkan. Lin Yun tertawa, dan musiknya tiba-tiba merajalela. Aura yang terkumpul seperti pedang yang membumbung tinggi ke langit, membelah awan petir dan membiarkan sinar matahari menyinari dirinya. Pada saat ini, rambut dan pakaian Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia tersenyum. Ni Wu Shuang, kamu sepertinya tidak terlalu mengesankan, Lin Yun tersenyum. Kurasa sekarang giliranku. Musik Lin Yun merobek-robek awan petir, dan musiknya seperti tentara yang menyerbu Ni Wu Shuang. N. Bab 1982 Tarian 1. Musik Lin Yun meledak. Ketika dia menghancurkan pusaran petir yang diciptakan oleh Ni Wu Shuang, itu mencapai yang terakhir dalam sekejap mata. Musiknya seperti pasukan yang berlari kencang di dataran, dan ini membuat wajah banyak murid pavilion dao ilahi berubah dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka tidak percaya bahwa ini nyata. Mereka bisa percaya bahwa Ni Wu Shuang telah dikalahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Bahkan Ni Wu Shuang terkejut, dan dia hampir berseru. Tapi dia berasal dari klan musik dan segera bereaksi dengan menggunakan teknik bermain unik klan Ni, memainkan beberapa ratus nada musik dalam satu tarikan napas. Saat nada-nada musik itu saling tumpang tindi, maksud dari lagunya terdorong hingga kebatasnya. Dia diselimuti oleh cahaya merah, dengan rambutnya berkibar-kibar tertiup angin saat dia berteriak, tanpa ampun. Ketika kedua fenomena itu bertabrakan, seluruh alun-nalun mulai bergetar dengan gelombang aura yang menakutkan. Gelombang kejut dari bentrokan itu membuat banyak orang terbang menjauh. Pertarungan antara musik bisa begitu menakutkan. Apakah Ni Wu Shuang berhasil memblokirnya? Sepertinya kita tidak bisa meremehkan musisi. Semua orang terkejut, dan mereka terkejut dengan penampilan Ye King Tian. Ni Wu Shuang juga tidak kalah, terutama ketika dia melepaskan fenomena yang begitu kuat di saat-saat terakhir. Ketika kedua fenomena itu berbenturan lagi, pusaran terbentuk di tempat Ni Wu Shuang berada, dan meja di sekitarnya dihancurkan dengan gelombang kejut yang menakutkan menyebar. Murid-murid suci pavilion Dao Ilahi juga mundur ketika mereka melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, semua orang dengan cepat mengangkat kepala mereka ketika fenomena itu menghilang. Mereka melihat rambut Ni Wu Shuang acak-acakan dengan wajah pucat. Semua senar pada kecapi juga patah, tapi bukan hanya itu saja. Tak lama kemudian, kecapi itu meledak dan patah menjadi dua. Dia kalah. Semua orang terkejut dengan adegan ini dengan mulut terbuka lebar. Ye King Tian menang. Ye King Tian duduk di depan kecapi dengan senyum sombong di wajahnya. Ini adalah, senyum, khasnya yang membuatnya terlihat sombong. Tentu saja, hal ini membuat banyak orang geram, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Ye King Tian menghadapi Ni Wu Shuang atas nama Sekte Dao Surgawi. Jadi tidak hanya semua orang tidak merasa marah karenanya, mereka bahkan bersorak. Apakah itu yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh klan musik? Seseorang sepertimu ingin bermain untuk gadis suci kami. Tuan muda Wu Shuang tampak sedikit lemah. Lagi pula, kakak senior Ye hanya tahu sedikit tentang musik Dao. Hahaha. Ni Wu Shuang, bukankah kau benar-benar sombong tadi? Kamu pikir kamu siapa yang sombong di Sekte Dao Surgawi? Cepatlah. Bersujudlah pada kakak senior Ye dan akui kesalahanmu. Murid-murid Sekte Dao Surgawi tertawa. Mereka bukan orang yang suka memaksa. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong di dalam kehancuran timur. Mereka baru saja merasa tercekik sebelumnya di bawah Ni Wu Shuang. Mereka sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata sombong Ni Wu Shuang, yang mengatakan bahwa dia akan kalah jika ada orang yang bisa berada dalam jarak 30 langkah darinya. Inilah sebabnya mengapa mereka melampiaskan emosi mereka saat Ni Wu Shuang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wajah para murid pavilion Dao Ilahi menjadi jelek. Wajah Ni Wu Shuang juga jelek, dan dia tidak lagi memiliki keanggunannya. Erhu. Ni Wu Shuang berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangan, dia menangkap Erhu yang dilemparkan padanya. Ketika dia mulai memainkannya, sepotong musik sedih mulai menyebar dengan sinar bulan yang menyinarinya. Bulan terpantul di mata air Erkuan. Wajah Bai Suying berubah. Ini adalah lagu yang dimainkan oleh pemakaman bunga. Ini benar-benar Erhu. Bukankah ini lagu yang membuat pemakaman bunga terkenal di perjamuan Nirwana? Ye King Tian sudah selesai sekarang. Jadi Ni Wu Shuang benar-benar tahu cara memainkan Erhu. Wajah semua orang berubah dan menjadi pemakaman. Erhu adalah alat musik kuno di alam Kunlun, dan sudah lama hilang. Namun, alat musik ini muncul kembali selama perjamuan Nirwana. Ada desas-desus bahwa klan musik segera mencari catatan kuno dan hanya bisa menemukan sedikit demi sedikit tentang Erhu. Ketika Ni Wu Shuang mulai memainkan Erhu, fenomena Lin Yun hancur, dan musiknya menjadi kacau. Huff! Ni Wu Shuang mendengus dengan jijik, menatap Ye King Tian. Siapapun bisa mengatakan bahwa dia bekerja keras untuk melatih bulan yang tercermin di musim semi-Erkuan, yang berarti ada seorang ahli dalam klan musik. Lin Yun bisa mengetahuinya dengan sekilas. Seharusnya dia adalah seorang ahli yang memahami nada kekaisaran dan menyimpulkan partitur lagu, belum lagi teknik-teknik khusus yang mereka temukan dalam catatan kuno. Inilah sebabnya mengapa lagu bulan tercermin di mata air Erkuan yang dimainkan oleh Ni Wu Shuang tidak kalah dengan lagu miliknya. Dalam beberapa aspek, bahkan lebih baik darinya. Dengan sekilas, Lin Yun tahu bahwa Erhu Ni Wu Shuang tidak sederhana. Itu tidak kalah dengan Erhu di pavilion wewangian surgawi. Saat itu, sebuah senar kecapi patah pada kecapi Lin Yun, dan tangannya terpotong olehnya. Saat Lin Yun terus bermain, senar mulai patah, dan energi meledak dari kecapi, hampir memotong sepuluh jarinya. Kamu ingin bersaing denganku? Ni Wu Shuang mencibir, dan dia terus memainkan Erhu. Nada musiknya menyapu seperti ekor naga yang menyapu Lin Yun. Saat kesedihan mulai menyerang emosi Lin Yun, ini langsung mengurangi kekuatan tempurnya, dan gerakannya menjadi kaku. Pada akhirnya, dia harus melayang ke langit untuk menghindari pukulan ini. Sebuah retakan besar menyapu tempat dia duduk sebelumnya, dan gelombang suara terus menyapu Lin Yun. Lin Yun hanya bisa terus menghindar di udara, tapi menerima beberapa pukulan karena dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Bagus. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Wu Shuang. Orang ini perlu diberi pelajaran. Ye King Hong bersorak, menarik tatapan marah dari murid-murid Sekte Dao Surgawi di sekitarnya. Bahkan murid-murid halaman gadis mendalam pun marah. Haha. Ye King Hong tersenyum canggung. Tapi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu saat dia bertukar tatapan dengan Bai Hizu. Ini adalah hasil dari keinginan untuk bersaing dalam musik dengan Tuan Muda Wu Shuang. Murid-murid pavilion Dao Ilahi tertawa. Hal ini membuat Wang Yue dan yang lainnya mengertakkan gigi dan menjadi gugup saat mereka melihat ke arah Ye King Tian. Tiba-tiba, ledakan keras bergema dari langit saat Lin Yun melayangkan pukulan ke arah ekor naga yang tak terlihat. Dia menyeka darah dari bibirnya, dan tidak panik. Dia menerima pukulan itu dengan sengaja. Saya akhirnya mendapatkan kembali kekuatan sekarang dan hampir jatuh ke dalam musik karena terlalu lembut. Ini untuk menghangatkan dirinya dengan menggunakan rasa sakit untuk menariknya keluar dari kesedihan. Dia telah meremehkan Ni Wu Shuang. Orang ini memang memiliki kekuatan. Ye King Tian, anggap saja kemenanganmu jika kamu bisa mencapai 10 langkah di dalam diriku. Ni Wu Shuang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menyeringai. Lin Yun tidak bisa menahan tawa, melihat Ni Wu Shuang mencoba pamer. Ni Wu Shuang masih tidak tahu siapa yang dia hadapi. Saat dia menghindari serangan yang masuk, Lin Yun berbalik dan tersenyum. Sebenarnya, aku juga tahu cara memainkan erhu. Aku ingin tahu kakak mana yang bersedia meminjamkan erhu mereka padaku. Senyumnya memikat para murid dari halaman gadis yang mendalam, tapi mereka cemas. N. Bab 1983 Tarian 2. Apakah Anda memiliki erhu? Saya tidak punya. Terlalu sulit dan tidak mungkin untuk dikuasai tanpa seorang mentor. Aku juga. Apa yang harus kita lakukan? Adik laki-laki Ye membutuhkan seorang erhu. Murid-murid perempuan itu cemas ketika mereka melihat Ye King Tian menghindar di udara. Mereka tidak bisa menahan rasa sakit hati saat melihat Ye King Tian. Tapi erhu telah muncul kembali belum lama ini, dan hanya sedikit orang yang memilikinya selain dari klan musik tersebut. Tidak ada yang punya. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan perasaan malu. Dia dengan cepat menunduk dan nyaris menghindari gelombang suara yang masuk. Ketika dia menundukkan kepalanya, bulan terpantul di danau yang diciptakan oleh Ni Wushuang, dan bulan tampak seperti akan terbang keluar. Kamu tahu cara bermain erhu? Murid pavilion dao ilahi mengejek. Dia secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Ye King Tian. Ye King Tian berhentilah mencoba pamer dan menyerah. Ni Wushuang tertawa, dan dia meningkatkan kecepatannya dalam memainkan erhu. Saat itu, seekor erhu tiba-tiba terbang ke arah Lin Yun. Ketika Lin Yun meraihnya, dia berbalik dan melihat Bai Suying. Bai Suying berkata dengan acuh tak acuh, gunakan milikku. Lin Yun terkejut karena dia tidak menyangka Bai Suying akan membantunya. Dia tenang sekarang karena ada erhu di tangannya. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu untuk saat ini, dan tersenyum, terima kasih telah meminjamkannya padaku. Adegan ini hampir membuat Ni Wushuang gila karena cemburu, dan dia meraung, orang sepertimu memainkan erhu. Enyahlah. Bulan keluar dari danau, dan gelombang kejut yang dilepaskan membuat banyak orang berseru. Ada aura yang merusak, ingin menghancurkan seluruh dunia dengan kesedihan dan kemarahan. Ini langsung mengejutkan semua murid sekte Dao Surgawi karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa erhu begitu kuat. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, nada sedih dari erhu telah mempengaruhi emosi mereka, dan beberapa bahkan menangis di tanah. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Wang Yue menyeka air mata di pipinya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia sebelumnya pernah berinteraksi dengan musisi. Tapi dia tidak pernah mengalami emosinya terpengaruh, dan ini membuatnya merasa merinding, dibandingkan dengan aura menakutkan dari musik Ni Wushuang. Dia mulai khawatir jika Ye Qingtian bisa menahan diri saat dia melihat bulan yang membumbung tinggi dari danau, menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi dibandingkan dengan kepanikan di wajah semua orang, Lin Yun tidak takut dan bahkan ingin tertawa, aku tidak layak memainkan erhu. Apakah Ni Wushuang layak? Lin Yun menarik busurnya saat bulan yang cerah akan menimpanya. Dia memainkan sebuah musik yang ceria, yang menyapu lagu sedih yang dimainkan oleh Ni Wushuang. Ini adalah nada erhu kedua yang dia mainkan, Pacuan Kuda. Di bawah musiknya, nada sedih yang dimainkan oleh Ni Wushuang dengan cepat menghilang, dan aura destruktif juga menghilang. Bulan yang cerah telah menghilang bahkan sebelum bisa mencapai Lin Yun, dan itu menjadi angin sepoi-sepoi yang bertiup di atasnya. Saat rambut Lin Yun berkibar tertiup angin, dia tersenyum cerah, mengejutkan semua orang. Semua orang menangis sebelumnya, tetapi mereka tiba-tiba merasakan kegembiraan di hati mereka dan tidak bisa menahan perasaan rileks. Kesedihan di hati mereka menghilang, digantikan dengan senyuman di wajah mereka yang sungguh sulit dipercaya. Ni Wushuang tercengang oleh pemandangan ini, dengan mulutnya terbuka lebar. Siapa yang bisa memberi tahunya apa yang sedang terjadi? Kamu benar-benar tahu cara memainkan erhu. Penampilan Lin Yun menghancurkan harga diri Ni Wushuang, dan matanya melotot. Kebetulan saya tahu sedikit, Lin Yun tersenyum, meningkatkan kecepatannya dan memainkan melodi yang ceria. Saat Lin Yun memainkan musik, semua orang merasa seperti berada di padang rumput dengan kuda-kuda yang berderap, dan mereka bisa mendengar gelombang tawa di sekitar mereka. Semua orang terpengaruh oleh emosi ini, dan mereka tidak bisa menahan senyum dalam kehidupan nyata. Hal ini langsung membuat Ni Wushuang panik, dan dia mencoba menciptakan fenomena bulan yang terpantul di mata air erkuan lagi. Namun, semua tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Melodi Lin Yun sangat ceria, dan dia santai saat memainkannya. Dia bahkan sengaja memamerkan keahliannya dengan meningkatkan kecepatannya di bagian-bagian tertentu. Di sisi lain, Ni Wushuang merasa bahwa busur di tangannya terasa berat dan sulit untuk dimainkan. Wajahnya memerah, dan dia hanya bisa memainkan setengah nada. Kesedihan di hatinya telah mencapai batas karena keluhan yang ia rasakan bukanlah palsu. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun yang tersenyum dan memainkan melodi yang begitu ceria, dia tidak bisa masuk ke dalam suasana hati yang sedih, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Belum lagi bulan yang tercermin di mata air erkuan, tapi dia bahkan tidak bisa memainkan erhu, yang membuat wajahnya pahit. Semua orang di sekitarnya tertawa, dan dia adalah satu-satunya yang ingin menangis. Beberapa saat kemudian, erhunya meninggalkan tangannya saat dia dikirim terbang kembali oleh gelombang suara, mengeluarkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, Lin Yun mengenakan senyum khasnya dan dengan sombong berkata, anggap saja kemenanganmu jika kamu bisa berada dalam jarak sepuluh langkah dariku. Kamu memaksakan diri. Ni Wu Shuang menjadi sangat marah saat dia menerjang ke arah Lin Yun. Hahaha. Bagus. Lin Yun tertawa karena ini berjalan sesuai dengan rencananya. Ketika Ni Wu Shuang berada sekitar sepuluh langkah darinya, dia terhalang oleh penghalang suara yang tak terlihat. Ini membuat wajah Ni Wu Shuang berubah ketika dia mendarat di tanah, dan dia langsung mengerti apa yang Ye Qingtian coba lakukan. Ye Qingtian ingin dia mempermalukannya, sama seperti bagaimana dia mempermalukan orang lain. Ye Qingtian sebelumnya terpengaruh oleh musik Ni Wu Shuang dan menerima beberapa pukulan karena emosinya. Ketika Ni Wu Shuang mengangkat kepalanya, hatinya tenggelam ketika dia melihat senyum di wajah Ye Qingtian dan ingin mundur. Sebagai lagu surgawi, kita secara alami membutuhkan seseorang untuk menari dengan musik. Lin Yun tertawa, dan melodinya menjadi lebih ceria, langsung menarik Ni Wu Shuang ke dalam musiknya. Hal ini membuat Ni Wu Shuang kehilangan kendali atas tubuhnya, dan dia mulai menari di tempat. Tubuhnya bergoyang, dan dia benar-benar menari mengikuti alunan musik. Jika ekspresi wajahnya tidak lebih jelek daripada menangis, mungkin tariannya akan menjadi tarian yang sempurna dengan lagu tersebut. Ketika semua orang melihat Ni Wu Shuang membuat lelucon tentang dirinya sendiri, mereka tertawa lebih keras. Kakak senior Ni, murid-murid pavilion da'u ilahi menundukkan kepala karena malu. Mereka mengertakkan gigi dengan tatapan penuh tekad karena mereka tidak bisa membiarkan Ni Wu Shuang mempermalukan dirinya sendiri lebih lama lagi. Beberapa dari mereka berlari, ingin menangkap Ni Wu Shuang dan membawanya kembali. Tapi mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka juga ikut terseret ke dalam musik. Sebelum mereka sempat menyesal, tawa Lin Yun bergema sekali lagi, semuanya, ayo menari bersama. N. Bab 1984 Di mana kalian melihat Pertukaran antara tanah suci agak serius, dan tidak pernah ada adegan yang begitu lucu, 10 orang aneh menari bersama dengan lagu Ye King Tian, dan adegan ini membuat semua orang dari Sekte Dao Surgawi tertawa terbahak-bahak. Ni Wu Shuang sangat lucu karena dia tersenyum tapi berusaha mengendalikan diri dengan susah payah. Sehingga hal ini membuat ekspresi wajahnya menjadi berubah, terlihat seperti badut. Semua orang dari Sekte Dao Surgawi tertawa terbahak-bahak, terutama ketika mereka mengingat betapa sombongnya Ni Wu Shuang. Jadi bagaimana jika dia adalah Tuan Muda Wu Shuang? Dia hanyalah sebuah lelucon di depan Ye King Tian, dan adegan ini cukup untuk membuat Pavilion Dao Ilahi tidak dapat mengangkat kepala mereka setidaknya selama setengah tahun. Pada akhirnya, Sekte Dao Surgawi mereka masih yang terkuat di kehancuran timur. Kita tidak bisa bergantung pada orang-orang seperti Ye King Hong, Bai Yizu, dan Zhang Kui. Pada akhirnya, kita harus bergantung pada kakak senior Ye untuk menang, seseorang menghela nafas, mengatakan apa yang ada di dalam hati semua orang. Hal ini tentu saja membuat wajah Ye King Hong, Bai Yizu, dan Zhang Kui menjadi gelap. Ketika Lin Yun selesai bermain pacuan kuda, murid-murid Pavilion Dao Ilahi masih menari di bawah momentum. Tetapi ketika mereka sadar, wajah mereka menjadi merah karena malu, dan hanya bisa menundukkan kepala. Mereka ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ipi Ni Wushuang bergerak-gerak, dan dia berbalik untuk melihat Bai Suying. Dia khawatir tentang citranya di hati Bai Suying. Tetapi ketika dia melihat Bai Suying, dia hampir kehilangannya karena tatapan Bai Suying tertuju pada Ye King Tian. Mari kita pertimbangkan bahwa Anda menang dalam musik. Tapi Ye King Tian, apakah kamu berani bertanding pedang? Ni Wushuang tidak punya cara untuk melampiaskan emosi di dalam hatinya, dan wajahnya berubah saat dia menatap Ye King Tian. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang sebelumnya, dia telah kehilangan keanggunannya. Apa? Lin Yun menyimpan Erhu, berniat untuk menghentikannya di sini. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ni Wushuang dengan aneh setelah mendengar apa yang dikatakan yang terakhir. Ada apa? Kamu takut? Ni Wushuang bertanya dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu pendekar pedang jenius yang baru bangkit di dalam sekte Dao Surgawi? Semua orang tahu bahwa Ni Wushuang masih belum mau menyerah. Karena dia dikalahkan dalam sifat terkuatnya, dia secara alami ingin mengalahkan Ye King Tian dalam sifat terkuat Ye King Tian juga. Niat pedang yang kuat tiba-tiba meledak dari Ni Wushuang. Itu adalah niat pedang langit pada penguasaan yang lebih besar. Dia berkata, saya tahu sedikit atau dua tentang teknik pedang. Ye King Tian, apakah Anda berani berdebat dengan saya? Ada angin kencang dalam niat pedangnya. Niat angin Ni Wushuang telah mencapai kelas enam. Ini langsung membuat wajah semua orang dari sekte Dao Surgawi berubah karena Ni Wushuang bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, dan niat bela dirinya sendiri sudah cukup untuk mengintimidasi banyak orang. Saya menyarankan Anda untuk menyerah, kata Lin Yun. Sejujurnya, dia tidak tertarik untuk menggertak seseorang. Ada apa? Kamu takut? Ni Wushuang menyipitkan pupil matanya dengan cahaya dingin melintas di atasnya. Kamu masih bisa bersaing denganku dalam hal musik. Tapi dalam pedang. Kamu bahkan tidak layak mencium kakiku, kata Lin Yun, mengangkat pedangnya ke pedang kuasa astral inten sebelum menjentikkan jarinya. Ketika sinar pedang terbang keluar dari jarinya, kuasa niat pedang astral mencabik-cabik niat pedang geil milik Ni Wushuang. Ini membuat Ni Wushuang mundur beberapa langkah, memuntahkan seteguk darah sambil memegangi dadanya. Apa lagi yang ingin kamu pertandingkan? Lin Yun menatap Ni Wushuang, sambil tetap tersenyum. Dia bertanya, teknik gerakan, teknik tinju, fisik suci, atau latar belakang. Wajah Ni Wushuang berganti-ganti antara biru dan merah. Untuk beberapa alasan, dia terintimidasi oleh tatapan Ye King Tian, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ye King Tian tampak seperti seseorang yang harus dia hormati. Kembalilah, jangan permalukan dirimu lagi, kata Lin Yun. Kamu hanya dilahirkan di lingkungan yang lebih baik dari kebanyakan orang. Tapi saat era keemasan tiba, latar belakang seseorang tidak ada artinya. Jika kau masih bersikap seperti ini, kau akan segera dilampaui oleh banyak orang di klanmu, apalagi mendapatkan pijakan di kehancuran timur. Kata-kata Lin Yun seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Setiap klan musik berkembang pesat, dan mereka memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Dia mungkin keturunan dari cabang utama, tapi dia akan dibuang jika apa yang dikatakan Lin Yun benar-benar terjadi. Ni Wushuang tidak bisa berkata-kata saat dia menatap Ye King Tian. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum dia berkata, terima kasih atas bimbingan Anda. Kali ini, dia pergi tanpa berbalik. Murid-murid pavilion Dao Ilahi lainnya juga tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka menutupi wajah mereka dan dengan cepat pergi dengan Ni Wushuang. Ini seharusnya menjadi pertukaran yang panjang, tetapi berakhir dengan cepat, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Di awal pertukaran, Ni Wushuang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pijakan di kehancuran timur. Tapi penampilan Ye King Tian menghancurkan semuanya. Huff! Bai Yizu, Ye King Hong, Zhang Kui, dan Xiao Jingyan berbalik untuk pergi, tetapi mereka dengan dingin menatap Ye King Tian untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Mereka secara alami merasa tidak enak karena Ye King Tian mencuri semua pusat perhatian, terutama Ye King Hong, yang memiliki perseteruan yang mendalam dengan Ye King Tian. Kakak senior Ye, tolong tahan di sana. Lin Yun tiba-tiba memanggil Ye King Hong. Kempatnya berbalik dan dengan rasa ingin tahu menatap Ye King Tian, tidak tahu apa yang ingin dilakukan yang terakhir. Ye King Hong mencibir, adik laki-laki Ye perkasa hari ini dan menamparkan wajah Tuan Muda Wushuang. Ada apa? Anda ingin menamparkan wajah kami juga. Dia tidak takut pada Ye King Tian, dan bahkan ada sedikit provokasi dalam nadanya, berharap Ye King Tian bergerak. Ye King Hong berada di transformasi ketujuh dari tahap nirwana, dan dia mengembangkan sutra pedang Daoyang. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan Ye King Tian seperti semut. Lin Yun langsung masuk ke topik dan berkata, Kamu memberiku telapak tangan sebulan yang lalu, jadi aku ingin mengembalikannya padamu. Semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Dari jentikan Ye King Tian sebelumnya, mereka sudah merasakan bahwa kultifasinya berada pada transformasi ketiga dari tahap nirwana. Mencapainya dalam waktu sesingkat itu pasti terkait dengan asal mula orang suci. Namun meski begitu, sama saja dengan fantasi untuk melawan Ye King Hong, yang berada di transformasi ketujuh dari tahap nirwana. Wajah Ye King Hong tenggelam, dan dia berkata, Sepertinya kamu benar-benar ingin menamparkan wajahku. Anda mungkin memiliki sedikit peluang untuk menang dengan pedang, tetapi apakah Anda ingin bertanding tanpa senjata? Haha, ayolah. Jangan salahkan aku karena menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menghancurkanmu. Ye King Hong mencibir. Dia tidak marah tapi malah menantikannya. Apakah itu lucu? Sosok Ye King Tian kabur di depan Ye King Hong, dan suaranya tiba-tiba bergema di samping telinga Ye King Hong. Ini mengejutkan Ye King Hong, dan dia dengan cepat mengedarkan sutra pedang daoyang. Tubuhnya menjadi panas, dan ada getaran pedang yang bergema. Dia seperti pedang tajam yang ditancapkan di bawah sinar matahari. Lin Yun sudah terkesan bahwa dia bisa bereaksi dengan cepat, tapi dia masih sedikit lebih lambat. Sebelum Ye King Hong bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia sudah harus menghadapi serangan yang masuk dari Ye King Tian. Tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu karena Ye King Tian hanya berada di transformasi ketiga dari tahap nirwana, dan dia yakin bisa mengalahkan Ye King Tian dengan setengah dari kekuatannya. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, darah memercik saat Ye King Hong berteriak. Ini karena lengan Ye King Hong hancur berantakan, dengan darah mengucur dari bahunya. Aku akan membunuhmu. Ye King Hong kehilangan akal sehatnya dan menyerang dengan tangannya yang lain. Lin Yun sudah menduga hal ini dan menghadapinya secara langsung. Ketika telapak tangannya mendarat di dada Ye King Hong, dia mengedarkan 60 ribu helai aura nirwana, dan aura nirwana yang menakutkan mulai memenuhi tubuhnya. Aura yang dia keluarkan sebanding dengan transformasi ketujuh dari aura tahap nirwana Ye King Hong. Ye King Hong menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia terbaring di tanah seribu meter jauhnya dan sudah pingsan. Ye King Hong, Xiao Jingyan, Bai Yizu, dan Zhang Kui terkejut karena semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika mereka sadar, mereka secara alami menjadi sangat marah karena Ye King Tian terlalu berani. Ye King Tian, beraninya kamu. Wajah Xiao Jingyan, Bai Yizu, dan Zhang Kui tenggelam saat mereka menyerbu Ye King Tian. Mereka cepat dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk meremehkan Ye King Tian. Ketiganya tahu mereka akan kehilangan status mereka di dalam sekte Dao Surgawi jika mereka tidak bisa menekan Ye King Tian. Tapi Lin Yun tidak menghindari serangan yang datang karena mereka akan menutup jalan mundurnya jika dia menghindar. Sayap emas tiba-tiba muncul di belakang Lin Yun dan membungkusnya, memblokir serangan ketiganya. Ketika ketiga telapak tangan itu jatuh di atas sayap, rasanya seolah-olah telapak tangan mereka membentur kuali dan menyebabkan tabrakan yang teredam. Sayap gagak emas. Xiao Jingyan, Bai Yizu, dan Zhang Kui terkejut. Bukan rahasia lagi bahwa Ye King Tian telah menukar seni mengejar matahari ilahi di aula kontribusi, tetapi tidak ada yang menyangka Ye King Tian akan mencapai ketinggian yang menakutkan secepat itu. Sayap gagak emasnya hampir mencapai level artefak suci kemuliaan. Pada saat yang sama, Lin Yun mengedarkan dua jurus pedangnya dan membuka sayapnya, membuat ketiganya terbang menjauh. Ketika ketiganya mendapatkan kembali pijakan mereka, Lin Yun melayang di udara dan diselimuti oleh cahaya keemasan yang membuatnya terlihat seperti dewa. Wajah Xiao Jingyan, Bai Yizu, dan Zhang Kui tenggelam saat mereka mengedarkan teknik kultivasi mereka dengan berbagai fenomena yang muncul di sekitar mereka. Semua ini terjadi dalam waktu singkat setelah Ni Wu Shuang pergi, dan Lin Yun menghadapi ketiganya tanpa mundur selangkah pun. Dia mencoba menghadapi mereka bertiga di depan mata semua orang. Orang itu, Chen Zhong merasakan tenggorokannya kering dengan sudut bibirnya bergerak-gerak. Dia mulai bertanya-tanya monster macam apa Ye Qingtian itu? Bukankah dikabarkan bahwa pedang diok surgawi suci melumpuhkannya? Jadi mengapa dia menjadi lebih kuat? Apakah ini orang yang sama yang dia kenal di puncak pembersihan surgawi? Apakah hanya karena asal-usul orang suci? Tidak hanya dia, tapi semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Apa kalian sudah selesai bermain-main? Atau apakah kalian ingin bertarung di sini? Bai Suying meraung. Xiao Jingyan, Bai Yizu, dan Zhang Kui dengan cepat berhenti dan menatap Ye Qingtian dengan ekspresi sombong. Mereka secara alami berpikir bahwa Bai Suying sedang menegur Ye Qingtian. Bagaimanapun, Ye Qingtian baru saja melumpuhkan Ye Qinghong, belum lagi dia bersalah karena mengganggu di tanah terlarang. Tetapi ketika mereka menunggu untuk melihat bagaimana Bai Suying akan menghukum Ye Qingtian, sebuah telapak tangan menjatuhkan ketiganya dari udara. Kekuatan telapak tangan ini sangat menakutkan, dan tidak dapat ditolak oleh ketiganya. Aura nirwana mereka hancur berantakan, dan mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka menatap Bai Suying dengan bingung. Aku bertanya pada kalian, jadi di mana kalian melihat? Bai Suying bertanya dengan dingin. Apa? Ketiganya melebarkan mulut mereka dengan tidak percaya karena mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Bukankah Bai Suying akan menghukum Ye Qingtian? Jadi mengapa dia malah menargetkan mereka? Enyahlah. Bai Suying berkata dengan dingin, melihat ketiganya masih ingin mengatakan sesuatu. Wajah Bai Yizu berubah. Dia merasa malu karena kesal ditegur oleh Bai Suying, tetapi mereka tidak berani tinggal dan pergi dengan cepat. Kamu, ikut aku. Bai Suying menatap Ye Qingtian sebelum dia pergi. En. Bab 1985 tiga hari kemudian. Gadis suci, tolong tunggu. Ketika Lin Yun menyimpan sayap gagak emas dan hendak pergi dengan Bai Suying, Bai Xiao tiba-tiba muncul di hadapan Bai Suying. Ada apa? Bai Suying bertanya. Ye Qingtian masih dalam kurungan dan tidak bisa pergi begitu saja. Jika tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan kepada suci pedang diok surgawi, kata Bai Xiao dengan jujur. Apakah Anda pikir Anda bisa menjelaskannya sekarang? Bai Suying bertanya. Jika Anda tidak membiarkan dia pergi dengan sengaja, apakah dia bisa meninggalkan tebing penyesalan? Bai Xiao tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Dia mengganggu kolam surgawi karena aku. Karena saya tidak mengejarnya saat itu, saya tentu saja tidak akan mengejarnya sekarang, kata Bai Suying. Apa? Bai Xiao tertegun sejenak sebelum dia sadar dan tersenyum, terima kasih, gadis suci. Bai Xiao merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Suying karena dia tidak perlu disalahkan sekarang. Secara kebetulan, saat Ye Qingtian melewatinya, dia memberinya senyuman yang dalam. Hal ini membuat sudut bibir Bai Xiao bergerak-gerak karena dia tahu Ye Qingtian sedang pamer. Di remorseklif, Bai Xiao masih memuji pemakaman bunga dan membandingkan Ye Qingtian dengannya. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Qingtian akan menamparkan wajahnya? Siapa bilang Ye Qingtian tidak tahu musik? Tapi Bai Xiao tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia merasa hebat, sama seperti murid-murid Sekte Dao Surgawi lainnya karena Ye Qingtian mempertahankan kemuliaan Sekte Dao Surgawi. Dia penasaran, karena Ye Qingtian tahu cara bermain musik dan erhu. Terima kasih telah menjagaku di tebing penyesalan, Lin Yun menepuk pundak Bai Xiao dan pergi bersama Bai Suying. Mereka berdua berjalan untuk beberapa waktu, tetapi tidak ada dari mereka yang berbicara. Gunung Anggrek Neter sangat indah, dan mereka tidak butuh waktu lama untuk tiba di depan sebuah danau. Bai Suying berhenti dan berbalik, Ye Qingtian, terima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini. Kakak perempuan senior adalah gadis suci Anggrek Neter. Bahkan tanpa aku, aku yakin kamu bisa dengan mudah menghadapi Ni Wushuang, kata Lin Yun dengan sedikit keraguan. Dia tidak menyangka Bai Suying akan berterima kasih padanya. Gadis suci Anggrek Neter. Bai Suying tersenyum, saya ingat pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak pernah peduli dengan identitas saya sebagai gadis suci Anggrek Neter. Di klan besar, identitas sebagai gadis suci hanya untuk menikahkan kita dengan harga yang bagus. Gadis suci pasti bercanda, jawab Lin Yun. Alasan mengapa dia datang hari ini adalah karena rasa bersalahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Ni Wushuang tidak layak untuk Bai Suying. Saya tidak bercanda dengan Anda. Aku mungkin tampak mulia sebagai gadis suci, tetapi bahkan anggota klan saya tidak akan berada di pihak saya pada saat yang genting atau mempertimbangkan pendapat saya, Bai Suying menghela nafas, berbalik untuk melihat ke danau. Sama seperti Bai Hizu. Dia mungkin terlihat berada di pihakku hampir sepanjang waktu, tapi dia diam-diam melakukan kontak dengan Ni Wushuang, jadi secara alami aku bisa melihat penyamarannya. Lin Yun terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia merasa Bai Suying terlihat kesepian, dan tidak heran mengapa dia memiliki temperamen yang dingin. Dia awalnya mengira Bai Suying akan bertanya mengapa dia mahir dalam musik, tetapi dia tidak menyangka Bai Suying akan berbicara tentang segala sesuatu dari hatinya dengannya. Dia sangat marah karena klannya telah membuat pengaturan ini dengan Ni Wushuang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Yun tetap diam dan mendengarkan apa yang dikatakan Bai Suying, kehidupannya di klan, dan betapa kesepiannya dia. Dari danau ini, dia bisa melihat garis besar istana tanpa debu yang samar-samar saat dia mengangkat kepalanya, dan banyak orang sedang membersihkan kekacauan. Keturunan klan Ye juga bergegas datang. Setelah mengobrol sebentar, Bai Suying berbalik untuk melihat ke arah Ye King Tian. Oh, benar. Kapan kamu belajar musik? Belum lagi kamu bahkan tahu cara memainkan erhu. Kamu benar-benar telah mengubah kesanku terhadapmu karena aku tidak bisa membiasakan diri setelah berlatih untuk waktu yang lama. Sejujurnya, pendekar pedang sungai Azure membawaku untuk bertemu seseorang sebelum kembali ke sekte Dao Surgawi. Kami mengobrol dengan senang hati, dan dia bahkan mengajari saya musik. Saat itu aku tidak tahu identitasnya, tapi kemudian aku menyadari bahwa dia pasti Lin Yun, juara dari jalan ke-9 Surgawi. Apa? Mata Bai Suying berbinar setelah mendengar apa yang dia katakan, dan dia berkata, sekarang setelah saya menghitung waktu, itu seharusnya waktu yang sama saat identitasnya terungkap di laut void kura-kura hitam dan diselamatkan oleh pendekar pedang sungai Azure. Tidak heran. Tidak mungkin bagi Ni Wu Shuang untuk menang melawanmu jika kamu memiliki pemakaman bunga yang mengajarimu. Lin Yun terkejut, dan Bai Suying sepertinya memiliki kepercayaan diri yang tidak bisa dijelaskan padanya. Kakak senior juga bertemu dengannya sebelumnya. Lin Yun bertanya. Bai Suying sempat ragu-ragu sebelum dia menjawab, ku rasa begitu. Dia mengalahkan kloneku saat menantang peringkat inti Elysium, tapi aku sudah berada di alam Nadi Naga. Jadi saya mengundangnya ke Sekte Dao Surgawi untuk bertarung secara nyata. Oh. Lin Yun dengan santai menjawab tetapi dalam hati terkejut karena Bai Suying mengingatnya. Apakah dia memberitahumu kapan dia datang ke Sekte Dao Surgawi? Bai Suying bertanya dengan nada yang tampaknya santai. Lin Yun sejenak ragu-ragu sebelum dia menjawab, tidak. Dia sepertinya pergi ke Gunung Suci Wangi Surgawi. Gunung Suci Aroma Surgawi. Seperti yang saya harapkan. Wajah Bai Suying menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia sudah memiliki spekulasi karena yang terbaik bagi pemakaman bunga untuk pergi ke Gunung Suci Wewangian Surgawi setelah identitasnya terungkap. Bagaimanapun, sesepuh suci itu berkata dia akan melindunginya, dan bahkan Tian Suanzi tidak berani mengganggu Gunung Suci Wangi Surgawi. Itu hanya spekulasi di masa lalu, tapi dia mempercayainya sekarang setelah mendengarnya dari Ye Qingtian. Dia bertanya, apakah Anda pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun? Tidak ada. Tidak ada yang tahu tentang ini selain orang Suci Pedang Sungai Azure, jawab Lin Yun. Bagus. Rahasiakan karena banyak orang di dunia ini yang menginginkan nyawanya, kata Bai Suying. Tapi Lin Yun bingung mengapa Bai Suying ingin dia merahasiakannya, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihatnya. Oh, benar. Ye Qingtian, kamu sudah berada di transformasi ketiga dari tahap Nirwana. Apakah rumor itu benar bahwa kamu telah memurnikan asal mula orang Suci? Itu benar, jawab Lin Yun. Asal usul Suci itu bagus, tapi itu adalah item eksternal, dan fondasi Anda terlalu dangkal di masa lalu. Kamu mungkin bisa maju dengan cepat dalam kultifasimu, tapi kamu harus mengatasi banyak kesulitan saat mencapai alam Suci semu. Jadi, Anda harus bersiap untuk itu, Bai Suying tersenyum. Apakah Anda ingin berdebat? Bai Suying mengikat rambutnya dan mengeluarkan pedang. Tentu. Lin Yun sudah menduga bahwa Bai Suying memiliki banyak hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Mereka berdua menjauhkan diri dan membungkuk sebelum memasuki jurus pedang kunang-kunang ilahi. Mereka berhadapan sebentar sebelum mereka menyerang satu sama lain. Pedang mereka berbenturan dengan berbagai fenomena yang muncul di sekitar mereka, diberdayakan oleh niat bela diri mereka. Ini adalah perdebatan antara pedang kunang-kunang ilahi. Pedang kunang-kunang ilahi Lin Yun memiliki masing-masing tahap yang sangat kecil, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pedang kunang-kunang ilahi Bai Suying tidak lebih lemah darinya dan bahkan lebih kuat. Tapi itu tidak mengherankan karena Bai Suying berlatih pedang kunang-kunang ilahi lebih lama darinya. Lin Yun segera menyesuaikan strateginya dan tidak lagi berhadapan langsung dengan pedang kunang-kunang ilahi. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuannya dalam pedang. Pedang kunang-kunang ilahi secara dramatis mengandalkan penggabungan jurus dan membentuk sebuah siklus. Setelah Lin Yun dan Bai Suying bertukar lebih dari 10 jurus ganjil, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa menggunakan jantung pedang naga biru miliknya. Tanpa menggunakan hati pedangnya, dia tidak bisa mengeluarkan niat pedang astral, jadi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam pertarungannya melawan pedang kunang-kunang ilahi Bai Suying. Bai Suying menggenggam niat es dan api, dan niat pedang es api miliknya mencapai kondisi sempurna. Itu bahkan lebih sempurna daripada niat pedang naga biru Lin Yun. Ini segera membingungkan Lin Yun karena dia tidak menyangka niat pedang Bai Suying begitu kuat, dan sepertinya niat bela diri Bai Suying lebih tinggi darinya. Dia terlalu terobsesi dengan pedang dan mengabaikan niat bela dirinya. Di sisi lain, Bai Suying telah memisahkan dirinya dari niat pedang dan menggunakan perspektif yang lebih tinggi untuk memahami niat pedang. Ini adalah cara berpikir baru yang tidak pernah disadari oleh Lin Yun. Dia secara alami lebih fokus pada niat pedang dan merasa bahwa niat pedang lebih kuat dari niat bela diri lainnya. Tapi perspektif Bai Suying berada di atas es, api, dan niat pedang. Ini adalah pengalaman menarik yang memberi Lin Yun ide baru. Bagaimanapun juga, niat bela diri hanyalah sebuah metode untuk melawan musuh. Saat Lin Yun bertekad untuk bertanding dengan Bai Suying, teknik pedangnya tiba-tiba berubah, dan pedangnya menjadi murni. Pedangnya terbang dari tangannya, membuat Bai Suying lengah. Serangannya meleset, dan tepat ketika dia akan terjebak dalam sinar pedang Lin Yun, Bai Suying berbalik dan menjadi transparan. Keduanya melepaskan diri mereka sendiri dan berkompetisi murni berdasarkan pemahaman mereka tentang pedang. Yang satu terlepas dari pedang, dan ada perbedaan yang jelas antara dia dan pedangnya. Di sisi lain, mungkin tidak ada pedang di tangannya, tetapi dia sebenarnya menyatu dengan pedang, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Adik laki-laki Ye, hati-hati sekarang. Bai Suying tidak lagi menahan diri dan mengeksekusi teknik pedang yang kuat. Kekuatan besar menyembur dari tangan Bai Suying ke pedangnya, dan kekuatan besar berkumpul di ujung pedangnya, mendistorsi ruang di sekitarnya. Pedang ini disebut pohon layu yang hidup kembali. Bai Suying menebas, dan tubuhnya yang rapuh sepertinya dipenuhi dengan kekuatan hidup dengan kakinya yang berakar di luar angkasa. Dia sepertinya telah berubah menjadi pohon besar pada saat ini, dan Lin Yun dikirim terbang oleh aura ini bahkan sebelum dia bisa merespon. Dia langsung mengenali seni pedang layu, teknik pedang yang diajarkan oleh pendekar pedang Giyok Surgawi. Tapi dia tidak punya waktu untuk melatihnya. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, pendekar pedang Giyok Surgawi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda, dan fondasi Bai Suying terlalu kuat seperti yang diajarkan oleh Sein pedang Giyok Surgawi selama bertahun-tahun. Terima kasih atas bimbingan Anda. Tatapan Lin Yun berkedip-kedip, dan dia mulai memahami maksud dibalik serangan itu. Serangan Bai Suying tidak mengandung sedikitpun niat membunuh, dan Lin Yun tahu ini adalah bentuk rasa terima kasihnya atas bantuannya melawan Ni Wu Shuang. Setelah merasakan pedang ini, dia bisa menghemat banyak waktu saat berlatih seni pedang layu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena guruku telah mengajarimu teknik pedang ini, cepat atau lambat kamu akan menguasainya dengan bakatmu, kata Bai Suying, dan dia tampak dalam suasana hati yang lebih baik setelah melampiaskan emosinya. Kakak perempuan, apa kultivasi Anda yang sebenarnya? Lin Yun bertanya. Dia ingin tahu seberapa kuat para jenius generasi emas. Tapi Bai Suying tersenyum dan menghilang. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia sudah berada di atas batu beberapa ratus meter jauhnya. Sebelum Lin Yun bisa berbicara, cahaya suci biru menyinari Bai Suying. Sungguh mempesona. Lin Yun menyipitkan pupil matanya, tapi dia tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah menduga pemandangan ini. Ternyata Bai Suying adalah seorang suci semu di fase asal Azure. Ye King Tian, jangan pergi ke kolam surgawi lagi di masa depan. Rune ilahi bulan surya tidak ada di sana, kata Bai Suying sambil menatap Lin Yun. Aku tahu kau bukan seorang bajingan seperti yang dikatakan orang lain, dan kau tidak perlu merasa bersalah padaku karena aku tidak pernah merasa terganggu olehnya. Ketika Bai Suying selesai, dia terbang seperti peri. Kakak perempuan, erhumu. Lin Yun dengan cepat mengeluarkan erhu, tetapi Bai Suying sudah pergi sebelum dia bisa mengembalikannya. Kamu bisa menyimpannya. Kamu lebih cocok untuk itu daripada aku, Bai Suying tersenyum, dan dia pergi. Lin Yun hanya berdiri di sana, merasa tersesat. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di depan Bai Suying karena suatu alasan. Dia berkata bahwa dia tidak pernah terganggu dengan statusnya sebagai gadis suci anggrek neter, dan dia tidak ingin menjadi seorang gadis suci, tetapi dia adalah seorang gadis suci di mata Lin Yun. Dia seperti kembang sepatu yang keluar dari air. Tiga hari kemudian, Wang Yue memberitahu Lin Yun bahwa Bai Suying telah meninggalkan Sekte Dao Surgawi. N.